Pemirsa Samanta Tiffany Hermanderu resmi dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan untuk periode masa bakti 2021-2025. Pelantikan ini sendiri dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kormi Pusat Hayono Isman. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Pusat Hayono Isman melantik langsung Samanta Tiffany Hermanderu sebagai Ketua Umum Kormi Provinsi Sumatera Selatan. Samanta Tiffany sendiri ini akan menahkodai Kormi Sumsel untuk periode masa bakti 2021-2025. Gubernur Sumsel Hermanderu berharap dengan terbentuknya pengurusan Kormi Sumsel ini nantinya akan lebih banyak lagi masyarakat yang ikut bergabung dalam Kormi. Selain itu, Hermanderu juga berharap Kormi Sumsel segera mempersiapkan diri menyambut penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 tahun 2021 nanti. Ketua Umum Kormi Sumsel Samanta Tiffany mengakui pasca dilantik ia langsung bergerak cepat mempersiapkan diri untuk menyambut ajang Pornas tahun depan. Ketua Umum Kormi Sumsel segera mempersiapkan diri untuk menyambut penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 tahun depan. Kalau kita melihat situasi pandemi yang sudah semakin melandai ini, saya optimis hampir semua cabang olahraga di Kormi ini bisa ikut serta. Dalam acara Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat. Kormi siap mengibarkan bendera Kormi di seluruh penjuru Sumatera. Iya, jadi kita dalam mengsukseskan Pornas ini, kita juga, ini kan Kormi ini kan organisasi untuk mencari prestasi dan kebahagiaan. Jadi kita harus, dan mungkin nanti pemenang dari pencetan prestasi dapat menjadi instruktur bagi Kormi sendiri, juga organisasi dalam Kormi sendiri. Kemungkinan besar nanti akan ada sebanyak 65 cabur yang dipertandingkan di ajang Pornas. Di kepengurusan Kormi Sumsel periode 2021-2025 ini cukup ramping. Pasalnya, kepengurusan Kormi Sumsel hanya diisi oleh sebanyak 58 orang yang terpilih. Dari Palembang, Bambang Irawan, INews, melaporkan.